selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tindak pedana korupsi dengan cara menerima suap yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil pada pelaksanaan distribusi dan pemberian vaksin kepada masyarakat dengan cara menerima imbalan berupa uang teman-teman sekalian saya perlu sampaikan bagaimana kronologisnya bahwa kita Polda Sumatera Utara menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli vaksin di masyarakat yang mana jual-beli vaksin itu dilakukan dengan cara memberikan imbalan tertentu kepada seseorang dan setelah diberikan imbalan berupa uang maka dilakukan proses vaksin kepada masyarakat yang seharusnya dia belum berhak untuk menerima maka berdasarkan laporan informasi tersebut kita Polda Sumatera Utara khususnya jajaran resursi kriminal umum dan khusus secara terpadu melakukan penyelidikan terhadap informasi ini dan benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 bertempat di sebuah kawasan perumahan di Kota Medan tim menemukan adanya kegiatan vaksinasi disana yang dilakukan kepada masyarakat di kawasan perumahan tersebut ya oleh beberapa orang dua tenaga vaksinator dan dikoordinir oleh satu orang selaku yang mengumpulkan masyarakat dari hasil temuan tersebut kita kita menemukan bahwa benar terjadi kegiatan pemberian atau vaksinasi kepada masyarakat tersebut oleh dua tenaga vaksinator dan dikoordinir dan dikoordinir oleh saudari SW yang merupakan agen properti dari perumahan SW mengkoordinir mengumpulkan masyarakat tersebut dan menyampaikan bahwa ada pemberian vaksin dan untuk itu diminta biaya berupa uang sebesar 250 ribu rupiah per orang setelah diberikan uang kemudian dilakukan vaksinasi yang ditemukan oleh petugas pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 saudara-saudara dari hasil pendalaman yang kita lakukan dan pemeriksaan kita mengetahui bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya ya yaitu yang pertama dan telah kita tetapkan sebagai tersangka saudara SW selaku agen properti yang bertugas mengumpulkan orang-orang yang mau divaksin dengan cara meminta imbalan 250 ribu rupiah per orang kita juga menemukan dari hasil pengungkapan tersebut siapa yang memberikan dan melaksanakan proses vaksin tersebut ternyata SW berkoordinasi dan dibantu oleh ASN 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 dari yang merupakan dokter dari rutan Tanjung Gusta Medan yaitu saudara dokter IW IW dokter IW dimana vaksin yang diberikan selaku dia dokter di rutan Tanjung Gusta ini harusnya diberikan kepada pelayan publik di rutan Tanjung Gusta dan para tenaga maaf napi yang ada di sana tetapi itu tidak diberikan ke sana disalurkan ke sana tetapi diberikan kepada masyarakat tadi yang membayar dari hasil pendalaman kita SI selaku koordinator sudah melakukan kurang lebih 15 kali kegiatan vaksin berkelompok ini dengan jumlah orang yang sudah divaksin kurang lebih 1.085 orang di 15 tempat atau 15 kali pemberian vaksin dalam pelaksanaannya itu dari hasil pendalaman yang kita lakukan bahwa selain kepada IW sebelumnya saudara SW itu juga melakukan vaksin dari 15 kali tersebut 8 kali dibantu oleh ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mana ASN tersebut membantu memberikan vaksin serta menyuntikannya kepada masyarakat yang sudah membayar berdasarkan yang dikumpulkan oleh saudara SW saat ini kita sudah menetapkan 4 orang tersangka yaitu selaku pemberi suap yaitu saudara SW yang kita kenakan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B kecil dan atau pasal 13 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kedua kita juga menetapkan saudara IW selaku ASN di rutan Tanjung Gustamedan beserta KS selaku ASN dari Dinas Kesehatan selaku pihak yang menerima suap berupa uang dan ditelakkan pasal 12 huruf A dan B kecil dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selain itu kepada para tersangka juga dikenakan pasal 64 ayat 1 KUHB yaitu perbuatan berlanjut serta pasal 55 KUHB keempat tersangka keempat tadi sudah tiga tersangka keempat adalah saudara SH selaku ASN di Dinas Kesehatan Provinsi yang memberikan vaksin kepada saudara IW tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana yang seharusnya karena dari hasil pemeriksaan kita ternyata IW tidak mengajukan surat hanya beberapa kali mengajukan surat permintaan vaksin tetapi dalam beberapa kali berikutnya tidak dengan surat sehingga vaksin itu langsung diberikan oleh SH kepada saudara IW Kepada saudara SH kita kenakan pasal 372 dan 374 KUHB dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan kita naikkan statusnya apabila cukup bukti untuk diterapkan pasal tindak pidana korupsi dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan saudara-saudara sekalian kegiatan ini sudah berlangsung sejak bulan April 15 kali tersebut sejak bulan April sampai dengan saat ini saat ditemukan dengan uang yang diterima atau dari hasil pembayaran yang diberikan oleh masyarakat sebesar 271 juta 250 ribu dimana 238 juta 700 ribu itu diberikan kepada saudara IW dan sisanya 32 juta 550 ribu itu diterima atau diberikan kepada SW kenapa begitu Pak Kapolda karena dalam kesepakatannya mereka membagi 250 ribu rupiah itu 30 ribu itu di untuk saudara SW dan 220 ribu itu kepada saudara IW kita juga menemukan alat bukti kepada saudara KS yang sebelumnya 7 kali memberikan atau melakukan vaksin berdasarkan pemerintahan IW dan ini masih kita terus dalamin berdasarkan bukti-bukti penerimaannya selama 7 kali itu kita akan terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman barang bukti yang berhasil kita dapatkan antara lain 13 botol vaksin Sinovac dimana 4 botol diantaranya sudah kosong dan 9 botol itu masih berisi vaksin saat ini kita amankan vaksin tersebut untuk menjaga kualitasnya dan dapat digunakan oleh masyarakat yang berhak selain itu dari hasil penggeledahan hari ini sudah sekalian tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor dinas kesehatan provinsi untuk menemukan apakah ada penyimpangan lainnya dalam proses pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat dan penyidik masih bekerja mohon doanya rekan-rekan sekalian kita bisa menemukan siapa-siapa saja orang yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan vaksin ini pada kesempatan ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa saat ini penyidik masih terus bekerja dan mohon disampaikan kepada masyarakat bahwa proses pemberian vaksin itu tidak dipungut bayaran tidak dipungut biaya dan masyarakat tidak usah khawatir pemerintah sudah menjamin bahwa seluruh masyarakat akan diberi vaksin sesuai tahapannya oleh sebab itu tidak perlu kita berlomba-lomba untuk mencari dengan cara yang salah dengan memberikan imbalan kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan vaksin sekali lagi saya beserta unsur gugus tugas di Provinsi Sumatera Utara ini mengharapkan masyarakat tetap taat dan ya setelah tanggal dan tempat ditentukan makanya vaksin telah sana setelah itu teman-teman mengempulkan dana-dana ke saya dan setelah selesai saya berikan kepada dokter berapa besarnya sama diteruskan pakai cara apa diserahkan langsung transfer tunai dan non-tunai pak tunai dan non-tunai berarti non-tunai ada yang di transfer iya pak berapa biayanya satu orang berapa 250 ribu per orang awalnya saya serahkan semua dokter dokter memberikan imbalan karena uang minyak dan beberapa uang capek segalanya itu saya tanpa saya minta terima kasih ya teman-teman yang vaksinatornya mana tugas vaksinatornya tadi mana bukan yang Fransa Hakiki di pelaksanaan vaksinasi itu sebagai apa vaksinator siapa pak tiga kali di jati tiga kali dimana jati residen siapa pak satu enggak satu lagi yang dicitar dari vaksinasi yang bapak lakukan selaku vaksinator dikasih uang tidak pak cuman kadang setelah kegiatan kami kadang besoknya sekitar dua hari tiga hari ini ada uang capek uang puding atau uang grab sama siapa beberapa orang tenaga vaksinatornya dua orang ya nanti dikasih keterangannya jadi teman-teman beliau adalah yang melakukan vaksinasi ya dari kantor atau dari rutan tanjung gusta medan ya teman-teman sekalian terima kasih pak ya ada yang mau disampaikan pak dokter betul itu yang disampaikan bu es tadi sudah betul benar saya menerima aliran dana pak benar saya menerima aliran dana pak dan itu memang dimasukin ke rekening dan ada yang non-tunai dan ada yang tunai bapak jadi ada yang non-tunai ada yang tunai seperti itu vaksin dari vaksin saya ngambil dari dinas kesehatan bapak langsung langsung bapak siap langsung bapak langsung bapak kan biasanya pakai permohonan pak siap bapak untuk permohonan itu memang untuk lutan pak tapi kalau untuk yang sosial pak itu saya mohon secara alisan kepada bapak langsung bapak hubungin pak es langsung saya menghadap langsung menghadap di kantornya di kantornya siap siap bapak makasih ya itu teman-teman semuanya ya sebagai informasi iwi yang dilapas yang di rutan yang di rutan selamat menikmati